Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat BKRU GBIB Dimanapun berada Pagi hari ini, selasa 1 Agustus 2023 Kita berjumpa lagi dalam program Saya dan BKRU GBIB membaca kita bersama Perkenalkan, saya Bapak Kristianto Satimin Pengurus Pelkat BKRU GBIB Jemaat Manata Banjarmasin Masih banyak orang berjalan Dalam kuasa yang gelap Tuhan tolong kami sadarkan Tiap orang yang sesat Apadilah keselamatan Ada orang yang akan tebus Agar mereka mendapatkan Berjanjianmu, Bang Kudus Bapak Oma, sebelum kita membaca dan merenungan firmanmu Mari kita berdoa, mohon bimbingan roh kudus Kita berdoa Maha besar Tuhan Bapak dalam surga Kujian syukur ya Tuhan Kami persembahkan kepadamu Atas perlataanmu, pimpinanmu kepada kami Bapak Dan saat ini Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Tapi ya Tuhan kiranya engkau Surahkan roh kudusmu kepada kami Agar firman yang kami baca Kami renungkan di pagi hari ini Boleh kami mengerti Terlebih kami dimampukan Untuk mewujud nyatakan Di dalam kehidupan kami Hari lepas hari Berfirmanlah ya Tuhan Karena kami siap untuk mendengarkan Di dalam Yesus Kristus Firman yang hidup Kami berdoa Amin Bapak Ibu Bapak Oma Yang terkasih Pembacaan Alkitab di pagi hari ini Terambil dari Kitab Perjanjian Lama Amsal Pasal 7 Ayat 10 hingga yang ke-12 Amsal Pasal 7 Ayat 10 hingga yang ke-12 Yang menyatakan demikian Maka datanglah Menyongsong dia Seorang perempuan Berpakaian sundal Dengan hati licik Serewet dan liat perempuan ini Kakinya tak dapat tenang di rumah Sebentar ia di jalan Dan sebentar di lapangan Dekat setiap tikungan ia menghadang Demikian pembacaan Alkitab Tertujilah Kristus Haleluya Renungan pada pagi hari ini Dengan tema Hati-hati dengan pengaruh buruk orang sekitar Kerasnya kehidupan sekarang ini Mendorong banyak keluarga Untuk berupaya memperlengkapi setiap anggota keluarganya Agar mampu berhadapan dengan situasi di sekitarnya Pengaruh lingkungan yang cukup besar Dapat mengubah Cara pandang dan perilaku kita Sehingga kita menjadi orang yang lemah Berpikir-pikir Egois Dan bisa menjadi brutal Salomo dalam kitab Amsanya Menyoroti akan hal tersebut Pengaruh lingkungan sekitar Diistilahkan sebagai Perempuan yang berpakaian sundal Dan memiliki hati yang licik Wajah yang cantik Dan penampilan yang anggun Merupakan jatari Yang dapat mempengaruhi Setiap orang yang memandangnya Dalam hal ini Salomo mengatakan bahwa Terdapat banyak tawaran yang disajikan Dan mampu membuat Membuai setiap orang Untuk mendapatkan Keinginan mereka Namun itu semua Hanya Suatu jebakan saja Yang berujung pada kehancuran Di sekitar kita Tidak sedikit tawaran Yang menyenangkan Bahkan menjadikan kepuasan Namun sesungguhnya Tawaran sebut Justru berujung pada kehancuran kita Salomo tampil Sebagai sosok guru Yang dengan hikmahnya Membimbing Dan menangasiti Agar anak-anaknya Mampu melihat dunia sekitar Dengan bijaksana Dan tidak mudah terpengaruh Dengan berbagai Ajakan yang akhirnya Dapat merusak Masa depan mereka Menyeroti pengajaran Melalui kitab amsal ini Kita pun diingatkan Untuk membangun sikap Yang bijak Dalam menghadapi Dunia modern Dengan berbagai pengaruh Yang bisa saja Merusak masa depan kita Dalam menghadapi Kerasnya tantangan Dan hidup saat ini Kita membutuhkan pertolongan Dan hikmat Tuhan Sebab Tanpa Melibatkan Tuhan Maka hidup kita Tidak akan berarti Dan berbagai Permasalahan Yang dihadapi Sulit untuk teratasi Marilah Serahkanlah hidupmu Kepada Tuhan Dan percayalah Kepadanya Maka ia Akan bertindak Sebab di luar Aku Kamu tidak dapat Berbuat apa-apa Masmur 37 5 Dan Yohanes 15 Ayat 5b Demikian Perenungan Pada Pagian Terpujilah Kristus Amin Putus Kami Menjadi Saksi Yang Setia Berhiman Mengisahkan Kasih Sarkawi Pada Orang Berbeban Pak Kudus Yang Mengubah Pakar Kami Atau Takun Di Dalam Kasih Melayani Setiap Orang Berkelung Ibu Opa Oma Mari kita Berdoa Kembali Ya Tuhan Kami Datang Kepadamu Seraya Menaikan Syukur Kepadamu Bapak Karena Engkau Terhadir Ketengah Kami Melalui Roh Kudus Dalam Pembacaan Dan Perenungan Kebenaran Berman Biara Berman Yang Telah Kami Baca Kami Renungkan Ini Boleh Kami Mengerti Dan Kami Berlakukan Dalam Kehidupan Kami Hari Lepas Hari Dan Ajalah Pula Bapak Agar Kami Boleh Dengan Dengan Rekunan Berman Melalui Tutur Kata Dan Tindakan Kami Dimanapun Kami Berada Bapak Kami Yang Adalah Surga Kami Berdoa Untuk Gerija Gerijamu Bapak Khususnya Gibi Ibi Yang Tersebar Di Wilayah Indonesia Bapak Biara Tuhan Kus Nantiasa Memberkati Setiap Planang Yang Dilakukan Bapak Sehingga Namamu Boleh Dipuji Dan Besarkan Khususnya Kami Berdoa Untuk Hewan Pelkat PKL Bapak Biara Tuhan Dengan Kerjalaian Mereka Tuhan Senantiasa Memberikan Yang Terbaik Bagi Mereka Bapak Agar Kerjalaian Mereka Senantiasa Hanya Untuk Bersarkan Namamu Terima Kasih Tuhan Juga Yang Berdoa Untuk Para Hambamu Ya Bapak Yang Telang Kutugaskan Dimanapun Mereka Berada Kerjalaian Tuhan Kus Senantiasa Berkati Mereka Agar Mereka Dengan Penuh Sukas Berita Berkata Terima Berkata 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 Kehidupan Mereka Terima Kasih Tuhan Berdoa Untuk Kami Bapak Yang Ikut Serta Di Dalam Acara Ini Bapak Terima Berkati Kami Dan Sebentar Kami Agar Bisa Satu Dengan Tuhan Kus Nantiasa Minta Kehidupan Kami Ampun Serta Kami Bapak Di Dalam Dan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Berkutur Kepada Bapak Amin Bapak Ibu Upah Oma Yang Terkasih Terima Kasih Atas Kekosataan Kita Di Dalam Acara Ini Biarlah Setiap Kita Disertai Di Dalam Rang Kita Dimanapun Kita Berada Dan Tuhan Merkati Kehidupan Kita Dimanapun Pula Berada Tuhan Merkati Kita Sekalian Terima